Kali ini Sastra Miharja TV akan mengulas tentang satu buah film yang banyak menginspirasi kita semua, khususnya kaum milenial. Yang mana film tersebut adalah menceritakan tentang perjuangan seorang lelaki membelah gunung selama 22 tahun demi cintanya terhadap mendiang. Istrinya, bagaimana film tersebut? So, kita tonton bersama-sama. Namun sebelum kita menonton bersama-sama, ada baiknya untuk like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu. Cerita itu diawali pada tahun 1960, tepatnya 13 tahun setelah kemerdekaan atas penjajahan Inggris terhadap India. Desa Gehlor, Kabupaten Gaya, negara bagian Bihar, masih berupa wilayah yang terisolir di wilayah bagian utara India sejak ratusan tahun lalu. Tidak ada sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas umum lain karena tidak ada jalan menuju ke sana. Orang-orang desa harus menembus pegunungan batu untuk bisa keluar desa atau berjalan mengelilingi gunung. Orang-orang desa bekerja pada tuan tanah yang tamak. Barang siapa melanggar titahnya, tak segan-segan akan mendapatkan siksaan yang kejam. Hidup di desa itu benar-benar menyedihkan. Seakan-akan Tuhan pun tidak sudi memberi kasih sayangnya. Diceritakan Dasrat Manji, lelaki yang lahir dari keluarga miskin dan dari kasta terendah yang seumur hidupnya mendapatkan penghinaan dari orang-orang yang berkasta tinggi dan tuan tanah desanya. Kemudian membuat perubahan besar. Dia disebut manusia tikus karena terlalu banyak makan tikus di dalam hidupnya. Di desa itu, seseorang dari kasta tinggi memperlakukan manusia lain dari kasta rendah dengan sangat kejam. Mereka memukul, menendang, melempar, dan mengajarkan anak-anak mereka melakukan hal yang sama. Orang-orang miskin tak punya pilihan selain menerut agar mereka tetap hidup. Namun Manji menolak, akluk, dan dia pun pergi menghilang. Pada tahun 1982, Manji yang begitu membenci gunung batu yang angkuh itu mulai melakukan tindakan gilanya. Dia berniat menaklukkan gunung itu dengan martil. Dia tak peduli meski seisi desa menyebutnya Sinting. Setiap kali naik ke bukit batu, ia mencemoh batu-batu dan mengatakan bahwa ia akan selalu datang untuk menghancurkan mereka. Dan dia menganggap bahwa batu-batu yang sangat keras itu sebagai musuh. Dia dan mereka melakukan pertempuran yang hebat dan panjang. Gunung batu yang keras lagi perkasa itu dianggap hanya ilusi. Hari-harinya dilalui dengan lelah dan berdarah-darah. Tetapi, dia terus saja menghancurkan batu-batu sembari sesekali mengajak mereka berdebat. Di bukit batu itu hanya ada satu pohon saja yang tempatnya berlindung dari sengatan matahari saat dia merasa lelah. Lalu, kenapa Manji harus bersusah payah menghancurkan bukit batu itu sendirian? Cerita itu di awal pada suatu hari, Manji dianggap melanggar tradisi oleh ayahnya yang miskin. Maka, dia pun diberikan kepada Tuhan Tanah sebagai budak. Tetapi, Manji menolak dan kabur ke dalbat dan menjadi buruh di pertambangan batu bara. Tujuh tahun kemudian, dalam perjalanan pulang ke desa, Manji bertemu dengan gadis yang sangat memikat hatinya. Namanya Pak Gunia. Dan ternyata, Pak Gunia merupakan tetangga di desanya yang telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya ketika mereka berusia belasan tahun. Manji dan Pak Gunia kemudian menikah dan penuh dengan sukacita. Pernikahan mereka bahagia dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Manji semakin bekerja keras sebagai buruh tani karena tak punya tanah untuk diolah sendiri. Suatu hari saat Pak Gunia sedang hamil, anak kedua mereka, dia berjalan menaiki bukit untuk menghantarkan beka kepada Manji yang sedang bekerja dan memanen padi di wilayah seberang gunung batu tersebut. Butuh waktu dua jam untuk melewati gunung batu itu. Pak Gunia berjalan mendaki gunung batu. Sayangnya, Pak Gunia kelelahan dan terpleset. Dia terjun bebas dari bukit batu dan mengalami luka berat dan pendaraan hebat. Manji dan kakaknya berusaha membawa Pak Gunia ke dokter dengan menandunya melewati bukit batu. Namun, malang karena pendaraan hebat, Pak Gunia tak tertolong lagi. Meskipun, bayi perempuan yang dikandungnya bisa diselamatkan dalam keadaan sehat. Namun, Manji begitu patah hati dan marah pada gunung batu yang merenggut istrinya tercinta. Manji menganggap bahwa bukit batu itu harus ditaklukan agar tak ada perempuan lain yang bernasib sama seperti mendiang istrinya. Dan orang-orang desa pun bisa melintas dengan mudah. Sembari membesarkan kedua anaknya, dia mulai membuka jalan dengan menghancurkan batu-batu besar di bukit batu tersebut. Penduduk desa menyebutnya sebagai orang sinting, tetapi dia tetap tidak peduli. Dia yakin suatu saat nanti, dia bisa membuat jalan. Sesekali, dia bekerja sebagai buruh agar dapat memberi makanan ala kadarnya untuk kedua anaknya yang percaya bahwa Manji dapat membuat jalan di antara gunung batu tersebut. Seorang jurnalis yang sering hilir mudik ke desanya untuk mengantar seorang anggota dewaan tertarik pada kisahnya. Dia mulai mewawancarai Manji di tempat ia biasa menghancurkan batu-batu gunung tersebut. Sang jurnalis menunggu saat di mana ia bisa menerbitkan satu headline di korannya saat gunung batu itu telah berhasil ditakukan oleh Manji. Meski kemudian, Manji hanya tinggal sendirian ketika warga desa bermigrasi karena mereka mengalami krisis air. Sumur-sumur di desa kering dan sungai-sungai pun kerontang. Manji yang kelaparan dan kehausan sendiri tak begitu saja menyerah, walau ia harus makan dan rumputan. Ia begitu setia pada gunung itu dan baru akan berhenti jika jalan telah terbentuk. Pada tahun 1969, tepatnya sembilan tahun sejak Manji memulai usaha gilanya, membuat jalan dengan menghancurkan batu-batu di bukit, warga desa pun mulai kembali dan mereka melihat sebuah penampakan jalan mulai terbangun. Ayahnya yang selama ini memakinya sebagai orang sinting mulai bisa melihat hasil pekerjaan Manji. Dan dia meminta maaf kepada Manji. Pada saat yang sama, revolusi terjadi di mana kaum repressioner mulai mengganggu orang-orang kaya dan tuan tanah yang enggan mengimplementasikan hukum kesetaraan yang telah ditetapkan pemerintah India. Pada tahun 1960, para repressioner tersebut kemudian menggantung tuan tanah Mukhiya dan kemudian terlibat pertempuran dengan polisi. Orang-orang desa terbunuh termasuk ayahnya juga. Langit desa pun dipenuhi dengan aroma bau mayat yang dibakar. Pada masa kampanye politik, Indira Gandhi atau pada tahun ke-16 Manji membelah bukit batu, beberapa orang memanfaatkan Manji untuk mengeruk keuntungan dari pemerintah. Mereka menggunakan cap jempol Manji untuk menipu pemerintah dengan dali dana pembuatan jalan membelah bukit batu. Dengan nilai 2 juta rupiah. Manji yang tak bisa membaca hanya berharap bahwa benar kepala desa akan memudahkan usahanya membuat jalan dengan bantuan pemerintah. Manji yang telah menikahkan kedua anaknya, kini tinggal sendiri di gubuk kecil di bukit batu. Sambil mengenang kisah manisnya dengan pagunnya, serta membawa gelang kaki pagunnya kemana-mana, dan berbicara pada bukit batu layaknya yang mengobrol dengan temannya, itu ditunjukkan sebagai upaya untuk menghibur dirinya sendiri. Pada tahun ke-20, Manji kemudian menemukan kecurangan kepada desa si anak tuan tanah yang digantung tadi, menjual batu-batu yang telah dihancurkannya dan menikmati keuntungannya sendiri. Dan dia juga mengambil uang dari pemerintah untuk membantu membangun jalan di bukit batu. Karena merasa dicurangi dengan terang-terangan, dia pun pergi ke New Delhi untuk mengadukan masalah tersebut dengan berjalan kaki sejauh 1.300 km, karena tidak punya uang untuk membeli tiket kereta api. Ia berjalan melewati berbagai sungai, keramaian, benteng, bahan, tahid mahal yang sesungguhnya. Perjalanannya kemudian diikuti lebih banyak orang. Pendemo yang menuntut perbaikan kebijakan dari Perdana Menteri saat si tua bangka yang melelah ini telah sampai di gedung pemerintahan. Ia ditolak tanpa sampai beri pertemukan dengan Perdana Menteri. Manji pulang ke desanya dengan kecewa sampai-sampai ia berhenti membelah batu. Tahun ke-22, Manji yang melelah mulai semangat lagi ketika sebagian warga desa mulai membantu membelahkan batu, meski kemudian sang kepala desa menjebaknya. Lelaki dari kasta tinggi dan licik itu melaporkan Manji pada otoritas terkait dan menuduhnya mencuri gunung batu milik negara dan menjual batu-batunya. Manji lalu dipenjara dan kepala desa sangat ingin ia dihukum seberat-beratnya. Tetapi, Manji yang buta huruf dan buta politik itu tak tahu apa-apa dan bersidih hati dalam kepungan jeruji besi. Sampai sang jurnalis dan warga desa datang untuk membahaskannya dan membantunya menyelesaikan pekerjaan. Dengan kekuatan bersama, mereka bisa membuka jalan dengan menyingkirkan batu yang paling besar. Saat jalan dibuka dengan resmi, warga desa menyalakan lilin, menabuh alat musik, dan berpesta ria. Bahkan, Manji bisa melihat Pagunia menari gembira bersama warga desa. Dasar Manji telah membuktikan cinta untuk Pagunia. Tahun 2007, Manji meninggal dunia pada usia 73 tahun. Terima kasih telah menonton!